Intro Masih bersama saya Ngawi Sudawan di Kompas Jember Saudara setelah libur lebaran 2017 pemohon kartu tanda penduduk di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jember meningkat tajam agar semua warga dapat terlayani petugas terpaksa memberikan pelayanan hingga sore hari dan hari libur Antrian panjang warga terjadi di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jember Jawa Timur Mereka berubut untuk mengurus KTP elektronik maupun dokumen kependudukan lainnya Sejak mulai efektif hari Senin lalu jumlah pemohon terus meningkat hingga 100% dari hari-hari biasanya Pada kondisi normal, kantor di Spenduk Capil hanya melayani sekitar 800 pemohon dokumen kependudukan per hari namun kini bisa mencapai 1.600 pemohon per harinya Meningkatnya jumlah pemohon membuat petugas kewalahan sehingga banyak warga yang harus berkali-kali datang ke kantor di Spenduk karena KTP yang telah dijanjikan ternyata belum selesai Meningkatnya jumlah pemohon KTP dikarenakan tersedianya belangko KTP elektronik yang sebelumnya kosong dan tingginya angka urbanisasi setelah lebaran Akhirnya dengan adanya belangko ini mungkin teman-teman pada berbondong Nah, salah satu sepat edaran dari Pak Dirjen adalah kita mempermudah mempermudah, gak usah pengantar dari mana-mana mereka bisa diminta untuk kita memang mempermudah cukup dengan membawa fotokopi kartu keluarga setelah kita lihat di data itu kartu keluarga yang dibawa benar dan ini sudah bisa dicetak maka kita cetak Untuk mengurangi antrian warga kantor dinas kependudukan Jember membuka pelayanan hingga sore hari dan hari libur Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Saudara masyarakat Suku Tengger di kawasan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo melaksanakan tradisi mendaktirta yakni mengambil air suci dari 4 sumber mata air berbeda pada 6 Juli 2017 Tradisi ini merupakan prosesi awal dari upacara Yatnya Kasodo yang akan digelar pada 11 Juli 2017 Warga Suku Tengger yang berada di lereng Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo berbondong-bondong menuju sumber mata air yang terletak di air terjun Madakaripura, Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang Tradisi ini disebut mendaktirta berupa mengambil air suci dari sumber mata air berbeda di 4 lokasi Sebelum pengambilan air suci warga terlebih dahulu melakukan upacara sameninga yakni ritual komunikasi antara umat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa Setelah itu mereka berangkat menuju kaki air terjun Madakaripura yang dikenal sebagai bekas petilasan patih kerajaan Majapahit Gajah Mada Air suci selanjutnya dikirap ke Pura Luhur Poten di Lautan Pasir Bromo untuk digunakan dalam ritual upacara Yatnya Kasodo pada 11 Juli besok Pendakaripura ini akan mengambil air suci dari 4 kabupaten dari Propolinggo 1, dari Lumacang 1, dari Malang 1, dari Widodaran Pasiruan 1 itu dibuat apa menyusikan diri biar suci di Promo itu akan merayakan Hari Raya Kasada pada tahun ini Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura terpilih sebagai desa yang akan memimpin prosesi mendaktirta hingga perayaan Yatnya Kasodo yang diikuti oleh 12 desa lainnya Yatnya Kasodo sendiri merupakan ritual khas suku Tengger di mana warga melarung sesaji dan hasil bumi ke dalam kawah Gunung Bromo tujuannya sebagai bentuk pengorbanan dan penghormatan kepada Nenek Moyang Roro Anteng dan Joko Seger sehingga warga terhindar dari musibah dan malapetaka Saudara, seperti apa jika cerita pewayangan kuno disajikan dalam sebuah seni opera apalagi jika para pemainnya adalah warga negara asing yang mampu menyajikan cerita kuno dengan gaya kekinian kemasan berbeda ini ternyata membuat kisah pewayangan yang syarat dengan nilai-nilai kehidupan dapat hadir lebih segar dan lebih mudah dipahami jalan ceritanya Sepintas opera yang dimainkan sekelompok anak muda warga negara asing di rumah budaya Pandalungan Jember, Jawa Timur ini tidak berbeda dengan opera pada umumnya Namun jika disimak lebih mendalam opera yang dibawakan dalam campuran bahasa Inggris dan Indonesia ini mengisahkan cerita pewayangan kuno yang telah melegenda yakni Ramayana Seluruh rangkaian cerita juga ditampilkan secara berbeda yakni dengan gaya khas para remaja yang kekinian sehingga tampil lebih segar dari opera pada umumnya Dikemas secara berbeda kisah pewayangan kuno yang syarat dengan nilai-nilai kehidupan ini ternyata lebih mudah dipahami jalan cerita berikut pesan moralnya terutama oleh penonton remaja ini cerita Ramayana ini adalah cerita yang sangat kita kenal bahkan di India sudah tidak terlalu dikenal lagi tetapi menjadi sangat populer di Indonesia kita disini sangat agrab dengan cerita ini anak-anak SMA mengetahui bagaimana cerita Ramadhan Sinta ini kisah Sinta yang luar biasa dan ini sekarang dipentaskan dalam bentuk yang lain tidak dalam bentuk tradisional sebagaimana yang biasa dipentaskan di Jogja di teater Ramayana itu di Candi Prambanan tapi ini dikemas dengan gaya yang sangat akrab untuk anak muda dengan bahasa campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sehingga penonton di Jember bisa menikmatinya para pemain opera ini sendiri merupakan keluarga ekspatriat yang memiliki ketertarikan dalam hal seni budaya tradisional meski awalnya sempat kesulitan namun berkat latihan serius mereka akhirnya sukses membawakan seni opera berkisah legenda rakyat ini tidak hanya memintaskan opera dengan cerita dengan cerita kisah kuno sekelompok remaja yang menempuh pendidikan di salah satu sekolah alam di Bali ini juga gencar mengkambanyakan pentingnya menjaga lingkungan Pesona keindahan pasir putih dan batu karang pantai Malikan nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati